Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di materi kali ini kita akan masuk ke topik baru yaitu mengenai Fourier series nah apa itu Fourier series? jadi kalau secara definisi Fourier series itu biasanya akan digunakan kalau misalnya kita memiliki suatu fungsi periodik nah dimana fungsi periodik ini dengan menggunakan Fourier series itu artinya kita akan merepresentasikan fungsi ini menjadi komponen DC dan juga komponen AC nya seperti itu jadi kalau untuk yang fungsi periodik itu biasanya direpresentasikan dengan matematisnya adalah seperti ini ya ft itu sama dengan ft plus nt jadi disini berarti akan ada nilai yang berperiodik sebesar setiap periode t ini itu nilainya akan terus berulang nah dengan menggunakan Fourier series itu kita akan membagi sinyal periodik ini menjadi komponen DC dan juga komponen AC nya kenapa itu komponen DC dan juga komponen AC nya jadi kalau misalnya kalian punya sinyal periodik itu sebetulnya bisa kalian representasikan dalam bentuk seperti ini jadi ada yang komponen yang biasa hanya koefisiennya saja lalu ada juga sebelah sini kita representasikan dalam bentuk kosinus dan juga sinusnya seperti itu nah disini bisa kita lihat ya apa namanya frekuensinya berbeda-beda nih karena menunjukkan untuk periode-periode yang selanjutnya seperti itu nah kalau sudah seperti ini cara memisahkannya menurut Fourier series itu nanti A0 ini dia termasuknya sebagai komponen DC lalu selanjutnya sisanya maksudnya untuk yang bagian kosinus dan juga bagian sinusnya itu dia merupakan komponen AC nya seperti ini gitu nah disini ada omega 0 itu adalah frekuensinya ya sebesar 2 pi per T T ini adalah periodenya dan ini ya ini A0 itu adalah komponen DC nya atau bisa dibilang sebagai nilai rata-ratanya average value nya sedangkan untuk yang AN dan juga BN disini ini adalah Fourier koefisien nah di materi-materi awal biasanya yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari dulu berapa sih nilai A0 dan juga berapa nilai AN serta BN nya dari suatu fungsi periodik yang diketahui seperti itu nah sebelum sampai ke sana kita memiliki beberapa persamaan trigonometrik yang bisa membantu kita dalam mencari Fourier koefisien tadi jadi diantaranya ini ya kurang lebih ini bisa kalian coba hafalkan mungkin ya jadi integral kalau misalnya kita punya integral sin dari N omega 0 T itu akan sama dengan 0 kemudian integral dari cos juga akan sama dengan 0 kemudian ini integral dari sin dan cos sin cos maksudnya itu sama dengan 0 yang sebelah sini integral sin sin juga sama dengan 0 dengan syarat N dan juga M nya ini tidak sama dan juga integral cos cos juga sama dengan 0 dengan syarat M dan juga M nya ini tidak sama nilainya kalau misalnya kita punya integral sin kuadrat seperti ini dia akan sama dengan T per 2 ini kalau kita memiliki integral cos kuadrat kita juga akan memiliki nilai T per 2 seperti itu ini nanti persamaan-persamaan ini ini akan berguna saat kita akan mencari Fourier coefficient atau akan mencari A0, AN, dan juga BN nya gitu nah ini yang pertama jadi pertama kita akan coba lihat dulu bagaimana cara mencari A0 atau dia adalah komponen DC ya dari suatu fungsi periodik nah cara mencari A0 itu pertama yang kita lakukan adalah tinggal kita integralkan saja ke 2 ruas ini jadi ini kan tadi bentuk umum ya dari persamaan Fourier bentuk umum seperti ini nah untuk mencari A0 nya tinggal kita integralkan ke 2 ruas ruas kiri dan juga ruas kanan kita integralkan dari 0 sampai T sampai periodonya seperti ini ya ini integral ini juga kita integralkan lalu yang di bagian ruas kanan ini bisa kita pisahkan ya jadinya jadi ada integral untuk A0 kemudian ada integral untuk yang komponen cosinus dan juga integral untuk yang komponen sinusoidal nah berdasarkan fungsi-fungsi trigonometrik tadi yang sebelumnya nih kalau kita punya integral sin kan dia akan sama dengan 0 dan kalau kita punya integral cos juga sama nih nilainya akan sama dengan 0 sehingga yang ruas sebelah sini nih yang integral cos dan juga integral sinnya dia nilainya akan otomatis sama dengan 0 seperti itu sehingga nanti persamaannya tinggal sisa integral yang A0 nya saja jadi kita akan memiliki integral FTDT akan sama dengan integral A0 DT seperti itu ini kalau sudah seperti ini tinggal kita integralkan biasa saja untuk A0 berarti tinggal A0 dikalkan dengan T jadi untuk mencari A0 karena kita mau mencarinya A0 berarti T nya tinggal kita pindah ruaskan ke sebelah sini sama dengan 1 per T integral FTDT gitu ini nilainya jadi kalau misalnya kita memiliki suatu fungsi periodik nih FT terus kita diminta untuk mencari average value nya atau mencari komponen DC nya berarti itu artinya kita diminta untuk mencari A0 nah cara mencarinya tinggal kita menggunakan rumus ini 1 per T integral FTDT seperti itu mencari AN itu caranya hampir sama jadi dari fungsi bentuk persamaan folia secara umum seperti ini itu kita karena kita akan mencarinya AN dimana AN ini itu adalah koefisien untuk cosinus sehingga sebelum kita integralkan kedua ruas kita kalikan dulu dengan cosinus juga jadi sebelah sini sebelah kiri kita kalikan dengan cosinus kemudian yang sebelah kanan juga kita kalikan dengan cosinus nanti yang di sebelah kanan seperti biasa kita jebarkan jadi ada integral A0 cos m omega 0 T ini dikalikan dengan ini lalu kemudian ada juga ditambah dengan sigma dari integral ini AN cos n omega 0 T dikalikan dengan cos m omega 0 T lalu selanjutnya juga ada ditambah dengan BN nya ya sekarang integral dari BN sin n omega 0 T dikali dengan cos m omega 0 T seperti ini nah seperti biasa kita akan mengacu kembali pada fungsi-fungsi trigonometrik tadi akan kita cari variable mana sih yang nilainya sama dengan 0 nah seharusnya adalah yang sebelah sini ya ini kan 0 cos itu nah ini nih kalau ada cos itu kan dia akan sama dengan 0 nih sehingga yang sebelah sini juga dia nilainya akan sama dengan 0 lalu juga yang sebelah sini sin dikalikan dengan cos nah ini sin dikalikan dengan cos seperti ini kan dia akan sama dengan 0 juga sehingga yang untuk BN nih untuk efisien BN dia akan sama dengan 0 juga lalu tinggal sisa yang bagian tengah ini ya kan nah sehingga nanti persamaan kita tinggal bersisa integral FT cos M omega 0 T DT sama dengan integral dari AN cos N omega 0 T cos M omega 0 T DT nah tentunya untuk yang cos dikalikan cos ini dia pun akan ada nilainya asalkan M nya itu harus sama dengan N seperti yang sebelah sini ini tadi ini kan kalau misalnya cos dikalikan cos saat N dan M nya itu tidak sama dia kan gak sama dengan 0 juga tapi kalau misalnya kita ambil syarat atau misalnya kondisi M sama dengan N itu nilai cos dikalikan cos akan seperti ini sama dengan T per 2 sehingga yang sebelah sini yang untuk AN ini kita akan memiliki hasil yang indinya ini adalah T per 2 sehingga nanti kita akan memiliki integral FT cos M omega 0 T DT sama dengan AN dikalikan dengan T per 2 ini untuk kondisi M sama dengan N seperti itu nah kalau kita akan mencarinya adalah AN sehingga AN ini akan sama dengan tinggal kita pindah ruaskan ya T per 2 nya jadi berubah menjadi 2 per T integral 0 sampai T dari FT cos N omega 0 T DT seperti ini untuk mencari AN nah yang terakhir adalah untuk mencari BN untuk mencari BN itu caranya hampir sama dengan cara mencari AN tadi cuman bedanya karena BN ini adalah koefisien untuk fungsi sinusoidal sehingga nanti sebelum kita integralkan kedua ruas kita kalikan juga dengan sinusoidal juga ya dikalikan dengan sin omega M0 T seperti itu nah nanti kalau kalau sudah kalian harusnya akan memperoleh hasil seperti ini untuk yang rumus BN nah ini saya serahkan ke kalian untuk kalian buktikan ya dengan cara yang hampir sama tadi dengan cara mencari AN seperti itu akan dicoba nanti dikumpulkan jawabannya nah selanjutnya tadi kan kita sudah memperoleh ada 3 koefisien Fourier ya ada A0 ada AN dan juga ada BN nah ketiga koefisien ini bisa kita gunakan untuk membentuk suatu atau menggambar suatu frekuensi spektrum jadi frekuensi spektrum itu sebetulnya dia adalah suatu misalnya seperti plot ya atau grafik yang merepresentasikan hubungan dari antara amplitude terhadap frekuensi dan juga fase terhadap frekuensi seperti itu nah untuk mencari nilai amplitude dan juga nilai fasanya itu kita bisa menggunakan koefisien Fourier yang tadi seperti ini jadi untuk mencari amplitude nih AN A nya A besar itu sama dengan akar dari AN kuadrat tambah BN kuadrat dimana AN dan BN ini tadi ya yang sudah kita cari itu adalah koefisien Fourier kemudian untuk mencari fasanya pesien ini kita bisa menggunakan rumus min tan inverse BN per AN seperti itu atau bisa juga bentuknya nanti dalam bentuk ini ya fasa atau belan kompleks seperti ini jadi AN sudut pesien itu sama dengan AN kecil diambil J BN seperti itu ini adalah untuk amplitude spektrumnya sedangkan yang sebelah sini adalah untuk spektrum fasanya seperti itu selain tadi kan sebelumnya kita sudah melihat juga ada beberapa trigonometrik yang bisa kita gunakan untuk mencari Fourier koefisien selain trigonometrik di atas ini ada juga tambahan nih beberapa fungsi trigonometrik yang bisa kita gunakan juga saat kita akan menganalisis koefisien Fourier ini cuma nanti mungkin ini tidak sesering digunakan seperti yang sebelumnya tapi bisa jadi kalau fungsinya berbeda atau fungsinya fungsi lain fungsi periodiknya yang lain misalnya nanti bisa jadi kalian akan mempergunakan fungsi-fungsi trigonometrik yang sebelah sini juga seperti itu nah contoh nih misal kita diminta untuk mencari Fourier series kemudian amplitude dan juga spektrum fasa ya dari suatu gelombang sinyal seperti gambar ini jadi kalau kita lihat disini ini adalah gelombang periodik karena dia bentuknya selalu berulang seperti ini dimana dia berulangnya itu adalah setiap periodenya adalah 2 ya disini jadi setiap periode 2 dia akan berulang nih suatu gelombang yang sama ini juga sama nih yang bagian negatif juga disini dia akan berulang juga nah kalau nah dari gambar ini itu kita bisa cari bentuk matematisnya yaitu seperti ini jadi sebelum kita minta kita kan akan diminta untuk mencari Fourier series nih nah sebelum kita mencari Fourier series Fourier series kan tadi bentuk umumnya itu adalah seperti ini ya kurang lebih disini kan ada A0 ada AN dan juga ada BN nah jadi karena kita ini akan mencari Fourier series tentunya kita juga akan butuh variable-variable atau nilai-nilai koefisien Fourier-nya yaitu kita butuh A0 AN dan juga BN-nya nah tadi sudah kita coba turunkan dan juga kita pelajari juga untuk mencari A0 AN dan BN itu kita butuh adanya fungsi FT ya kan seperti itu kayak misalnya nih saya kasih contoh sekilas untuk yang BN kayak buat kalian lupa untuk BN kan rumusnya seperti ini jadi kita butuh juga nih fungsi FT-nya itu apa seperti itu jadi sebelum kita mencari koefisien Fourier-nya hal pertama yang harus kita cari dari gambar ini adalah FT-nya ini seperti apa gitu persamaan matematis dari fungsi atau dari gelombang sinyalnya ini seperti apa nah karena sinyalnya ini kebetulan sinyal kotak ya dimana amplitude-nya adalah 1 sedangkan yang dari dari 0 sampai 1 dia amplitude-nya 1 lalu kemudian dari 1 sampai 2 dia amplitude-nya 0 sehingga FT-nya itu kurang lebih akan seperti ini nilainya seperti itu nah lalu bisa juga kita sebut atau kita tuliskan seperti ini ya FT-nya karena kan dia fungsinya adalah fungsi periodik nih ini dimana periodiknya itu sebesar T T-nya ini adalah 2 ya jadi setiap periode 2 kali atau periodenya 2 2 detik dia akan berulang si sinyalnya ini gitu nah lalu karena kita butuh juga omega 0 ya jadi omega 0-nya bisa kita cari menggunakan rumus ini 2P per T T-nya itu adalah tadi 2 jadi omega 0-nya sama dengan P P radian per second seperti itu nah untuk mencari Fourier series yang pertama kita untuk memudahkan kita bisa cari dulu yang komponen DC-nya atau mencari A0-nya dengan menggunakan rumus yang tadi ya yaitu 1 per T integral FT-DT integralnya dari 0-T sehingga kita akan memiliki T-nya kan tadi 2 jadi kita akan punya setengah dikalikan dengan integral nah FT-DT-nya FT-nya kita menggunakan FT yang ini jadi untuk T-nya itu dari 0-1 nih integral dari 0-1 FT-nya adalah 1 sedangkan integral dari 1-2 ini FT-nya itu adalah 0 gitu sehingga nanti ini hasilnya akan 0 ya yang sebelah sini tinggal sisa yang sebelah sini integral dari 1 DT itu kan sama aja ini ya T lalu kita masukkan dari 0-1 ini nanti kita akan memperoleh terus kita kalikan dengan setengah jadi kita akan memperoleh hasilnya itu adalah setengah jadi A0-nya itu adalah setengah untuk fungsi ini nah setelah dihasilkan A0 tinggal kita cari yang ke-2 dan ke-3 yaitu A-N dan juga B-N-nya A-N-nya tinggal kita gunakan rumusnya ini 2 per T integral FT cos N omega 0 T DT ini tinggal kita masukkan saja ya T-nya kan tadi 2 ya jadi disini ada 2 kemudian integralnya dari 0-1 FT-nya adalah 1 ini cos-nya cos N-PT karena omega 0-nya tadi kita sudah menemukan juga ya omega 0-nya adalah P ini sebelah sini lalu untuk yang T-nya dari 1-2 FT-nya adalah 0 sehingga disini 0 kalikan cos dia adalah 0 ya harusnya harusnya sih hilang lalu setelah itu tinggal kita integralkan seperti biasa integral dari cos adalah sinus kan ya sehingga nanti ini kan tadi udah diubah ini jadi 1 nanti kita akan memiliki hasil integral dari cos N-PT DT itu adalah 1 per N-P dikalikan dengan sin N-PT seperti ini baru nanti T-nya kita masukkan nih dari 0-1 gitu jadi kurang lebih kita akan memperoleh 1 per N-P dikalikan dengan sin N-P P ya maksudnya bukan P lalu dikurangi dengan sin dari 0 nah sin dari 0 kan 0 ya terus tinggal kita hitung terus kita akan memperoleh dihasilnya akan sampai dengan 0 seperti itu sin N-P ini N-nya bisa macam-macam untuk sin P sendiri kan dia pasti akan 0 ya kalau sin dari P mau N-nya berapapun nanti hasil sinusnya juga akan sama dengan 0 juga gitu jadi untuk fungsi kotak ini tadi dia memiliki AN-nya juga nilainya adalah 0 seperti itu selanjutnya untuk yang terakhir adalah mencari BN fungsinya menggunakan fungsi yang ini sama ya tadi cuman bedanya ini sekarang dikalikan dengan sin lalu tinggal kita masuk-masukkan nih untuk T-nya dari 0 sampai 1 F-nya adalah 1 ini dikalikan dengan sin kemudian untuk dari 1 sampai 2 F-nya adalah 0 dikalikan dengan sin juga ini akan 0 tinggal sisa yang sebelah sini integral dari sin adalah negatif cos ya ini kita akan memiliki hasil integralnya adalah min 1 per N-P cos N-P-T nanti T-nya kita masukkan nih dari 0 sampai 1 jadi kurang lebih akan dihasilkan min 1 per N-P dikalikan dengan cos N-P diambil cos dari 0 itu adalah 1 kan ya gitu sehingga kurang lebih kita akan memperoleh inilah 1 per N-P ini cos N-P ini hasilnya adalah min 1 pangkat N ya disini lalu ini ada min 1 ini negatifnya ini dimasukkan nih ke sebelah sini sehingga nanti ini jadi positif kemudian yang cosnya jadi negatif ya disini yang sebelah sini jadi positif seperti itu ini kalau kalian disederhanakan nanti nilainya akan seperti ini jadi kalau misalnya N-nya ini adalah bilangan ganjil hasilnya akan 2 per N-P tapi kalau misalnya N-nya bilangan genap hasilnya akan 0 gitu kenapa akan 0 karena kalau N-nya genap kan disini N-nya genap ya berarti nanti hasil min 1 pangkat N ini akan nilainya akan positif positif 1 gitu sehingga 1 diambil 1 kan 0 ya sehingga nanti hasilnya akan 0 nih kalau N-nya adalah genap seperti itu jadi kita sudah memperoleh nih tadi A-0-nya itu adalah 0 kemudian A-N-nya itu adalah 0 eh A-0-nya 0 A-0-nya setengah maaf 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 A-0-nya itu adalah setengah kemudian B-N-nya itu adalah yang sebelah sini ya sehingga untuk memperoleh Fourier series-nya tinggal kita masukkan saja ke bentuk umumnya dimana FT kan bentuk umumnya untuk Fourier series itu sama dengan A-0 ditambah sigma A-N cos ya N omega 0 T ditambah B-N sin omega 0 T nah karena A-N-nya 0 berarti ini hilang tinggal kita hanya memiliki komponen sinusnya saja jadi FT-nya akan ini adalah A-0-nya setengah ditambah sigma dari yang B-N ini kalau lebih kalau dijabarkan akan seperti ini ya disini N-nya berubah-berubah nih gitu karena ini kan 2 per N-P gitu ya nah setelah seperti ini baru bisa kita sedangkan juga nih bentuknya jadi seperti ini jadi ini karena sama-sama ada 2 per P ini juga 2 per 3 P 2 per 5 P ini sama-sama ada 2 per P ya jadi 2 per P-nya bisa kita keluarkan sehingga di dalam sigma tinggal 1 per N-nya saja ini dikalikan dengan sin N-PT-nya seperti itu N-nya adalah 2 K-1 nah ini adalah berarti Fourier series kita nih bentuknya dari gelombang persegi tadi nah yang terakhir kita diminta untuk mencari amplitude dan juga fasanya nah untuk mencari amplitude-nya itu adalah rumusnya ini kan ya nah karena N-nya itu adalah 0 berarti kita hanya memiliki akar dari BN kuadrat atau sama aja dengan magnitude dari BN berarti hasil yang ini nih ini adalah untuk amplitude spektrenya lalu untuk yang fasanya adalah min tan inverse BN per AN disini karena AN-nya itu 0 berarti kita harus cari min tan inverse dari infinite ya itu kurang lebih akan min 90 derajat kalau N-nya itu ganjil dan nilainya akan 0 kalau N-nya itu adalah genap seperti itu oke untuk video kali ini cukup sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati